Salam saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Jakobus 5 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Indah sekali firman ini oleh karena itu kita mengambil tema bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita hidup di dalam masyarakat yang serba cepat. Informasi yang instan, makanan cepat saji dan hal-hal yang serba otomatis. Sehingga hanya dengan mendengar kata sabar saja, kita sudah tidak sabar. Pada umumnya kita sulit bahkan tidak suka untuk bersabar. Benar tidak? Kita ingin komputer, ponsel, bahkan internet kita bekerja lebih cepat dari apa yang kita punya. Bahkan secepat kilat. Ketika kita makan di sebuah restoran, kita ingin pelayannya dan peramu saji bekerja lebih cepat untuk menyediakan kebutuhan kita. Demikian di supermarket dan tokoh-tokoh lainnya bahkan di mall. Kita berpikir, mengapa saya harus menunggu padahal saya sudah bayar. Atau ketika menunggu lampu merah di lintasan lalu perjalanan saat lampu berubah menjadi hijau. Orang-orang akan membunyikan kelakson secara otomatis di belakang kita. Seakan-akan ingin lebih cepat dari yang lain. Padahal lampu sudah mengatur kita. Itulah bagian dari kehidupan modern saat ini. Seseorang bercerita, ada seorang wanita yang menelpon American Airlines, pesawat Amerika. Ia bertanya kepada petugas reservasi. Berapa lama waktu dibutuhkan untuk terbang dari Dallas-Fort Worth sampai ke Frankfurt, Jerman? Petugas itu lalu menunggu beberapa saat sehingga informasi muncul di layar komputernya. Jadi ia berkata, mohon tunggu sebentar. Tetapi wanita itu menjawab, tidak, terima kasih. Lalu ia menutup teleponnya. Sebagian besar hal penting dalam hidup tidak terjadi hanya dalam semenit atau semudah membalikkan telapak tangan. Semua ada proses. Masa menunggu sampai pada sesuatu itu. Bukankah sesungguhnya dalam hidup ini kita selalu menunggu sesuatu. Sesulit apapun menunggu itu, sebosan apapun, setiap kita dipanggil, setiap kita dipanggil untuk bersabar. Tuhan sendiri dengan sabar menunggu kita untuk datang kepadanya serta bertobat dari jalan-jalan yang tidak baik. Setiap hari kita dipanggil, dia tunggu kita sampai kita kelak pulang ke tempat peristirahatan yang kekal. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang Jakobus maksud dengan kesabaran dalam teks kita ini? Sabar itu berasal dari dua kata junani, makros dan tumos yang berarti panjang sabar. Panjang sabar adalah kualitas menahan diri, menghadapi provokasi, penghinaan, bahkan cedera tanpa pembalasan. Setiap kali kita menghadapi ketidakadilan, kita merasa Tuhan tidak melakukan apapun untuk mengatasinya. Di sini kita perlu meluangkan waktu untuk melihat perspektif Tuhan. Dan hal ini seringkali menuntun kita pada kesadaran bahwa kita telah salah memahami kebisuannya dalam persoalan-persoalan hidup kita. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang menunggu itu sesuatu yang sulit dan bahkan membuat kita menderita. Bahkan dikatakan menanti itu adalah sesuatu yang sangat membosankan. Jakobus menggunakan analogi seperti seorang petani untuk memberikan semangat menunggu bersabar kepada kita. Yang minta kita untuk memikirkan bagaimana para pekerja dalam bidang pertanian yang bekerja keras memberikan segala kemampuannya tetapi harus sabar menunggu hasil dari usaha mereka. Tentu dalam segala hal kita juga punya cita-cita untuk lebih cepat menyelesaikan sesuatu. Tetapi sesuatu yang terlalu dipaksakan akan tidak menjadi baik. Segala sesuatu ada waktunya demikian firman Tuhan. Semua perjuangan dan tekanan melalui semua tahap musim tanam akhirnya akan menghasilkan panen yang gemilang. Tanaman yang dipaksakan matang sebelum waktunya pasti rasanya tidak sesempurna sesuai dengan waktunya. Jakobus mendesak kita untuk tetap sabar dan kuat dalam iman. Berapa lama kita harus bersabar dalam penderitaan dan perlakuan buruk yang terjadi terhadap diri kita. Dalam nats kita dikatakan sampai pada kedatangan Tuhan. Sahabat rohani yang baik hati pesan renungan ini bagi kita. Kita semua tahu Michael Jordan. Salah satu pemain terbaik NBL. Dari pengalamannya ia memberikan pandangan mendalam tentang kesuksesan luar biasa yang ia dapatkan. Ia katakan demikian. Saya telah gagal memasukkan lebih dari 9.000 tembakan dalam karir saya. Saya telah kalah dalam hampir 300 kali pertandingan. 26 kali saya dipercaya untuk melakukan tembakan penentu kemenangan dan saya gagal. Saya telah gagal berkali-kali dalam hidup saya. Dan itulah mengapa saya berhasil. Kunci sukses menghadapi penderitaan adalah kesabaran. Definisi sabar dan menunggu Tuhan bukanlah kemalasan atau tidur-tiduran. Atau tidak berbuat apa-apa. Menunggu Tuhan bukanlah menyerah pada usaha. Sebenarnya ajakan Jakobus juga berlaku bagi kita semua saat ini. Seperti halnya jemaat saat itu yang dikuatkan untuk bersabar menanggung penderitaan. Kita pun diingatkan akan hal yang sama saat ini. Kedatangan Tuhan yang kedua kali selain merupakan pengharapan yang memampukan dan menguatkan kita menghadapi dan menanggung penderitaan dengan sabar. Juga membuka mata hati kita untuk melihat bahwa Allah Sang Hakim yang Maha Adil itu akan bertindak tepat pada waktunya dan bahkan dikatakan indah pada waktunya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan sabarlah dalam segala hal semuanya akan terjadi tepat pada waktunya. Tetapi jangan salah, waktu itu adalah waktunya Tuhan. Tuhan memberkati kita, amin. Mari kita berdoa. Bapak Sorgau yang baik hati terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Kami telah diingatkan oleh firmanmu yang mengatakan sebagaimana Jakobus supaya kami bersabar menunggu waktu Tuhan datang kedua kali. Artinya kami selalu diingatkan supaya hari ini sampai seterusnya kami tetap berpengharapan bahwa Tuhan akan datang dengan segera. Oleh karena itu apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami tunggu-tunggu dan harapkan semua akan terjadi pada waktunya. Tuhan akan menyelesaikan segala perkara yang kami hadapi dan itu pun akan berakhir jika kami berada dalam kesabaran. Terima kasih Bapak dengan iman yang kuat kepada kedatangan Tuhan. Maka apapun yang terjadi dalam hidup kami, keluarga kami, kami harus hadapi dengan sabar. Karena untuk segala sesuatu ada waktunya. Terima kasih Tuhan hari ini kami akan melaksanakan aktivitas dan telah melaksanakan aktivitas. Biarlah Tuhan hadir melalui roh kudusmu untuk membimbing kami beserta keluarga dan anak-anak cucu kami, kekasih kami, teman, sahabat kami, dimanapun kami beraktivitas hari ini. Dan juga kami diingatkan untuk tetap memiliki rasa kesabaran pada segala sesuatu. Tidak ada yang secara instan bisa terjadi dalam waktu yang sekejap. Biarlah kesabaran kami senantiasa dikuasai roh kudus agar kesabaran kami tetap terjaga sampai pada hari kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga dalam nama Tuhan Yesus. Dengarkan dan sempurnakanlah doa kami ini. Amin. Bapak di surga dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapak di surga dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus.